Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bersama Polisi Pamung Praja mengamankan 14 gepeng yang beraksi di seputaran Kota Singaraja hingga Seririd. Dari jumlah tersebut, beberapa orang diantaranya merupakan wajah lama yang sempat dipulangkan. Kamis pagi, Dinas Sosial Buleleng bersama Polisi Pamung Praja Buleleng melaksanakan kegiatan penertiban gepeng yang kerap meresahkan warga masyarakat. Penertiban dilaksanakan di seputaran Kota Singaraja hingga Kecamatan Seririd. Dari penertiban tersebut, sebanyak 14 orang gepeng asal Kabupaten Karangasem, utamanya wilayah Tianyar Barat, berhasil diamankan petugas. Para gepeng yang diamankan diberikan pembinaan dan sanksi sosial berupa ngayah bersih-bersih di kawasan kantor Dinas Sosial Buleleng. Kadis Sosial Kabupaten Buleleng menjelaskan data dari bulan Mei hingga Juni ada 14 gepeng yang diamankan. Dari jumlah tersebut merupakan wajah lama yang sempat dipulangkan ke daerah asalnya. Mirisnya lagi jumlah tersebut sebagian besar merupakan anak di bawah umur yang diajak orang tuanya mengemis di jalanan. Kita memberikan bimbingan sosial agar ada sedikitlah sok terapi mengingatkan bahwa dia sudah dapat kita bina di Dinas Sosial melalui kegiatan ngayah bersih-bersih tempat suci di Kure, di Dinas Sosial dalam rangka juga persiapan hari raya. Maksudnya adalah secara fisiologis kita memberikan pembinaan. Semoga dengan pola ini dia bisa merubah pola pikirnya agar tidak datang lagi ke wilayah Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan kegiatan gepeng yang sangat meresahkan, mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan ini kami sudah himbau kepada warga masyarakat Buleleng agar tidak memberikan sesuatu kepada para gepeng baik itu secara langsung maupun dengan pola membeli tisu yang dibawa oleh mereka. Karyaman menambahkan penghasilan para gepeng ini pun cukup menjanjikan. Perorang bisa mendapatkan hasil dari gepeng Rp200.000 hingga Rp500.000. Komang Yuda Bali TV